drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Ruben Onsu dan juga Keisha Ratuliu ini para sahabat serta ada juga kabar dari Bang Yudi Revan soal unggahannya terkait leslar tentunya ya dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan mimin sampaikan di pagi hari ini simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham oke baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya alhamdulillah kembali ada unggahan ya para sahabat bantuan yang diberikan oleh Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora sudah sampai di posko bantuan korban gempa di Cianjur alhamdulillah ya para sahabat tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar para Lesti Lovers Indonesia juga sudah datang ya ke korban Cianjur ya korban gempa di Cianjur untuk memberikan sedikit bantuannya ya kepada para korban nih para sahabat alhamdulillah ya para sahabat bukan hanya idolanya saja tetapi para fansnya juga ikut berdonasi untuk para korban di Cianjur Masya Allah dan Barakallah tetap semangat kalian dan sehat-sehat semuanya serta kita lihat juga nih unggahan dari L2W nih para sahabat yang mana alhamdulillah ya donasi sudah mencapai 65 juta rupiah nih para sahabat unggahan L2W tersebut mengunggah postingan soal hasil donasi sementara untuk para korban gempa di Cianjur nih para sahabat ya yang mau ingin berdonasi silahkan untuk para sahabat silahkan nah DM akun Instagramnya L2W.id untuk ikutan berdonasi oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya alhamdulillah congratulations ya selamat untuk Bunda Lesi Kejora sudah mencapai 9 juta lebih untuk vote di ajang IMA Award kategori Female Singer of the Year nih para sahabat alhamdulillah ya yuk gas kan ya otw 10 juta nih serta disini juga nih ada unggahan dari storynya Bunda Lesi Kejora yang mengunggah sebuah postingan nih ya ini bukan post foto biasa nih para sahabat ini hanya lah endorse tapi alhamdulillah ya meskipun endorse ini tentunya adalah sebuah vitamin untuk para fans Lesi Lovers dan juga Leslar Lovers serta kita lihat juga nih ada unggahan foto Leslar bersama seorang ibu-ibu nih para sahabat Masya Allah ya Mimin Salfok dengan Lesi Kejora dan Rizky Bilar auranya Masya Allah terpancar banget nih ya nih duo sejol ini ada komentar yang mengatakan Masya Allah makin keluar auranya pandanya abang patih Masya Allah kayak pengantin baru nih panda sama wayah amin komentar dari Edm Arkan ya juga mengatakan Masya Allah aura bahagia terpancar dan makin gelis kasep jodoh sampai til janah amin ya rawat alamin doa yang baik kita aminkan nih para sahabat serta kita lihat unggahan dari storynya Bang Yudi Revan yang mengunggah sebuah postingan ya Masya Allah lukisan Lesi Kejora dan Rizky Bilar disini mengatakan angkaullah takdirku terbaik untuk orang yang terbaik dari orang yang terbaik Masya Allah ya bahagia sehat-sehat untuk idola kita nih para sahabat sama watil jana selalu untuk Leslar dan juga bahagia selalu untuk kalian bertiga serta kita lihat juga nih para sahabat ada unggahan yang mengatakan ada video lama katanya ternyata ada lagu yang yang dinyanyiin Marjin diciptakan oleh Dede sama Kak Ira-Irawan di para sahabat ya ini adalah unggahan tahun 2015 ya dimana saat Marjin menyanyikan di acara musik di salah satu stasiun televisi di para sahabat membawakan lagu yang berjudul rasa itu ciptaan dari Lesi Sela dan juga Ira-Irawan di para sahabat Masya Allah ternyata Bunda Lesi Kejora pernah menciptakan lagu ini para sahabat ya oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat ada kabar dari koko Ruben Onsu yang menanyakan kepada Kesha Ratuliu di acara browniesnya ya para sahabat bersama Ayu Ting Ting disini Ruben Onsu menanyakan nah bagaimana sih awal kalian bisa dekat dan sahabatan itu gimana sih ya Kesha Ratuliu dan juga Lesti disini Kesha Ratuliu pun menjawab awalnya mama mertua aku Kesha Ratuliu sangat ngefans banget sama Lesti Kejora dan setelah dicek-cek oleh Kesha Ratuliu ternyata Lesti Kejora follow Kesha Ratuliu dan ia pun iseng DM Lesti Kejora untuk datang di acara pernikahannya dan langsung nih ya dijawab oleh Bunda Lesti dan langsung Bunda Lesti Kejora pun datang ataupun hadir di acara pernikahannya tersebut dan menjadi surprise untuk mertua dari Kesha Ratuliu tersebut contoh saja ini membuat hati Kesha Ratuliu mengatakan bahwasannya ia tidak menyangka atas kehadiran Bunda Lesti Kejora di acara pernikahannya tersebut karena sebenarnya mereka belum kenal sama sekali ya dan sehambal itu nih Bunda Lesti Kejora kepada siapapun dan disini juga nih ada komentar mengatakan dan neneknya Cutsiva juga sama suka sama dede neneknya Tasha Camila juga ibunya Ten Ocha mamanya Rizky Febian masih banyak lagi rata-rata mama tuh sayang sama dede karena dede itu emang anaknya baik banget eti itu dan ahlaknya baik banget komentar dari eti eti dan juga Abang El ya para sahabat semoga selalu dalam kebahagiaan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati